selamat menikmati melakukan upaya kesejahteraan terhadap rakyat, sehingga dia akan jaya, akan memperoleh kemenangan di dalam perang. Nah, disini ada tiga kata kunci. Yang pertama adalah perilaku kebaikan, kemudian tujuan yang dicapai yaitu kesejahteraan, dan yang ketiga ketiga adalah kalau sejahtera, maka akan menang di dalam perang. Nah, kita lihat bahwa kebajikan atau kebaikan itu merupakan suatu perbuatan yang memang disarankan kepada semua orang, agar kebaikan itu akan mendapatkan balasan dalam bentuk kebaikan juga. Nah, apalagi kebaikan ini berkaitan dengan kesejahteraan, ya. Kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Sehingga negeri kawali itu akan sejahtera, dan ketika orang menghadapi musuh dalam peperangan, maka dia akan lebih tangguh, ya, dalam menghadapi musuh. Sehingga kemudian akan memperoleh kemenangan di dalam perang. Nah, ini merupakan suatu apa, suatu rumus, ya, bahwa kebaikan itu akan membawa kemenangan di kemudian hari ketika menghadapi musuh. Dan karena juga akan dikuatkan, ya, akan dikuatkan semangat dan pekerja dengan lebih baik. Sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.